Kebakaran yang menghabiskan sekitar 17 ruko di kota Sambas pada Senin malam tidak ada korban jiwa. Namun musibah ini membuat para korban banyak kehilangan harta benda. Anggota DPRD Kabupaten Sambas, Jakob Pujana, meminta pemerintah daerah maupun lembaga vertikal yang ada di Kabupaten Sambas untuk turut membantu korban kebakaran dengan cara memberikan kemudahan izin. Politisi PKB ini menunturkan musibah kebakaran ini membuat para korban tidak hanya kehilangan harta benda, namun juga surat-surat penting ikut terbakar. Sebagai anggota DPRD, saya menyampaikan kepada pemerintah daerah, mungkin nama ini Pak Bupati, kiranya dapat membantu percepatan izin pembangunan kembali ruko-ruko terbakar, serta ada beberapa, 4-5 ruko yang belum terbakar, mungkin setelah proses asuransi mereka selesai, bisa segera difungsikan. Kemudian juga untuk capil, bisa membantu, mempermudah proses-proses penggantian surat-surat berharga seperti KTP, kemudian juga akte nikah, kemudian juga dan lain sebagainya lah, yang berhubungan mungkin yang sudah terbakar. SIM juga dari Polres bisa membantu, kemudian juga mungkin saya dengar aja juga setikat yang terbakar. Kiranya BPN juga bisa membantu, disinilah kesempatan ini kita bersimpati dan empati kepada para korban. Sebelumnya diberitakan, kebakaran hebat terjadi pada Senin malam yang menghanguskan sekitar 17 ruko yang ada di Pasar Sambas. Pasca kebakaran, para petugas pemadam kota Sambas masih berjaga-jaga di lokasi agar api tidak kembali menyala. CSN TV maddahkannya Terima kasih telah menonton!